Kepada soal ujian nasional, materi ini sering muncul pada soal ujian nasional. 5 tahun terakhir. Penasaran seperti apa soalnya? Kita bahas yuk. Soal nomor 1, ujian nasional 2012. Perhatikan hewan-hewan berikut. Keperian diminta perhatikan. Ada beberapa hewan di sini. Belalang, kodok, kelinci, dan capung. Kelompok hewan yang tidak bertulang belakang adalah. Opsinya ada 1 dan 4, 1 dan 2, 2 dan 3, dan terakhir 2 dan 4. Kelompok hewan-hewan diminta untuk mengidentifikasi hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Atau dalam bahasa lain kita sebut afertebrata. Berarti kelompok hewan harus menghafal yang mana yang afertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang mana yang bertulang belakang. Nah, oke. Berdasarkan tulang belakangnya, kita coba bahas ya. Jawab. Jadi hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Hewan, ada yang, nah, afertebrata, ini yang ditanyakan di soal. Atau biasa disebut invertebrata, boleh juga. Dan vertebrata. Vertebrata ini adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Nah, kuiperian, biasakan untuk materi-materi hafalan seperti ini, kuiperian gunakan atau pakai logika terbalik ya, kebalikan. Artinya tidak perlu dihafal dua-duanya, salah satunya saja yang lebih sedikit hafalannya. Misalnya contoh afertebrata dan vertebrata. Afertebrata ini hafalannya lebih banyak dibandingkan vertebrata. Jadi, kuiperian tinggal hafal hewan-hewan vertebratanya saja. Nah, solusi kuipernya bagaimana untuk menghafal hewan-hewan vertebrata atau bertulang belakang? Ini dia, super solusi kuiper. Yaitu, pisang, ambon, rasanya atau rupanya agak mahal. Pisang, ambon, rupanya agak mahal. Pisang, untuk hewan-hewan vertebrata, pisang ini artinya pisces, atau ikan-ikanan. Ambon, yaitu amfibi, yang hidup di dua alam. Rupanya, yaitu untuk reptil, agak, untuk aves, dan mahal, itu untuk mamalia. Nah, jadi hafalkan vertebratanya, selain ini adalah afertebrata, atau yang ditanyakan di soal. Gitu, yaudah, kita lihat contoh-contoh dari vertebrata, kemudian kita silang, karena bukan itu jawabannya. Yang diminta adalah tidak bertulang belakang. Yuk, pisang, pisces, contoh ikan, ada nggak? Nggak ada, ya. Kemudian, amfibi, yang hidup di dua alam, ya, contohnya adalah kodok atau katak, berarti ini bukan jawabannya. Ini adalah bertulang belakang. Kemudian, reptil, ya, hewan-hewan melata. Contohnya, ular, ada tidak? Oh, tidak ada. Agak, aves, ya, contohnya ayam, gitu ya, hewan-hewan bersayap. Kemudian kita lihat, oh, tidak ada. Dan yang terakhir, mamalia, ini adalah hewan yang menyusui, cirinya adalah memiliki daun telinga. Yang mana? Belalang punya? Nggak punya. Kodok? Nggak punya. Capu? Nggak punya. Kelinci punya? Nah, ini adalah hewan-hewan vertebrata atau bertulang belakang. Karena yang ditanya hewan yang tidak bertulang belakang, berarti jawabannya adalah satu, belalang, dan empat. Capu, mana satu dan empat? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah A, kita kasih lopek. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut pada soal nomor dua. Urutan tingkat takson mulai dari yang paling banyak, persamaan, hingga paling sedikit persamaannya adalah. Kita punya opsinya, ya, di sini, A, B, C, D. Nah, yang ditanya adalah yang mulai dari paling banyak persamaannya, ya. Jadi, yang paling banyak ke paling sedikit. Nah, Q-Friend harus dihafal dulu, nih, urutan taksonnya, gitu. Apa saja urutan taksonnya? Ini dia. Kita jawab. Yang pertama adalah kingdom. Ini kerajaan. Kemudian divisio. Divisio ini untuk tumbuhan. Atau film. Itu untuk hewan. Ini kita pakai bahasa Indonesia, ya. Kingdom. Divisio atau film. Kemudian kelas, ya. Apa lagi urutan taksonnya? Kemudian, ordo. Oke. Family. Dan, ada lagi, genus. Species. Ini adalah tingkatan takson, ya, pada pengelompokan makhluk hidup. Ya, bagaimana cara menghafalnya? Oke, saya kasih cara supernya, ya. Untuk menghafal tingkat takson ini, yaitu, apa? Cara supernya adalah king. King, D, atau V, D itu untuk, apa? Untuk tumbuhan. Ini untuk hewan, ya. Nah, jadi dia setara. Jadi, King, D, atau V, Clofages. Clofages. Apa itu? Kingdom. Divisi atau film. KL-nya. Kelas. Ordo. Family. Genus. Dan spesies. Nah, itu dia urutannya. Bagaimana sekarang? Mulai dari yang paling banyak kesamaan sampai yang paling sedikit. Nah, di atas ini ciri-cirinya lebih umum. Dan, kalau kita ke bawah, semakin ke bawah sini, ya. Maka, persamaannya itu akan semakin banyak. Persamaan, semakin. Semakin banyak persamaannya. Ini dia. Jadi, paling banyak persamaannya itu pada tingkat spesies. Ya. Semakin ke atas, semakin kingdom. Berarti persamaannya semakin sedikit. Otomatis, karena dia mintanya di sini adalah soal meminta persamaan yang paling banyak hingga paling sedikit. Berarti yang paling banyak dari mana? Dari bawah. Dari bawah, mintanya ke mana? Ke atas. Ini yang diminta di soal. Nah, oke. Tinggal kita urutin. Yuk, Giprian. Satu-satu. Yuk, ikutin yuk. Ikutin Kak Andri di sini. Spesies. Pertama. Cari yang depan spesies. Nah. Kemungkinan kalau nggak A, B ya. Yang lain udah salah. Kalau nggak B, D ya. Nah, spesies awalnya. Kemudian, genus. Mana genus? Nah, udah benar tuh genus. Family. Sama-sama family. Ordo. Udah salah nih yang bawah ya. Ordo. Kemudian, kelas. Atau klesis. Kemudian, apalagi, film. Nah, ini dia. Berarti jawabannya yang B. Ini adalah tingkatan takson. Mulai dari yang paling banyak persamaannya. Hingga paling sedikit. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya. Ujian Nasional 2014 nomor 3. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri. Tubuh ditutupi duri yang terbuat dari CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, ini biasanya warnanya agak keputihan kalau kalsium karbonat itu ya. Senyawa kimianya. Warnanya itu, putih. Hidup di laut. Dan alat geraknya berupa ambulakral. Nah, hewan tersebut termasuk kelompok. A. Echinodermata, B. Molusca, C. Arthropoda, dan D. Coelenterata. Nah, keperian untuk penjawab soal dengan tipe seperti ini, mau tidak mau, adik-adik harus mengetahui makna dari bahasa latin tersebut. Nah, itu pasti dan wajib. Misalnya, kita coba terjemahkan satu-satu makna dari masing-masing opsinya ya. Kita jawab. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk opsi A. Echinodermata. Echinodermata. Kemperian, Echinodermata, Eci di sini berasal dari bahasa latin yang artinya adalah Duri. Duri. Dan derma itu adalah kulit ya. Nah, sedangkan untuk opsi B yaitu Molusca. Ya. Molusca. Molusca, basal dari bahasa latin yaitu Moluscus yang artinya adalah Lunak. Ya. Nah, seperti ini hewan-hewan yang lunak itu adalah termasuk Molusca. Kemudian, yang C yaitu Arthropoda. Arthropoda ini berasal dari kata Arthro ya. Yang artinya adalah ruas atau segmen. Dan poda itu adalah kaki. Jadi, kaki yang beruas-ruas. Seperti kecoa misalnya. Kemudian capung gitu ya. Jadi, beruas-ruas. Atau bersegmen. Dan yang D. Yaitu Koelenterata. Koelenterata. Ini artinya dari kata Koeles. Yang artinya adalah rongga. Jadi, Koelenterata itu adalah hewan-hewan berongga. Nah, dari bahasa latin tersebut, ini mudah langsung kita bisa jawab soalnya. Karena yang ciri-ciri dari seekor hewan adalah tubuhnya ditutupi duri. Berarti hewan tersebut adalah tipe dari Echinodermata. Artinya kulitnya berduri. Jadi, jawabannya yang mana keberian? Yaitu yang A. Nah. Mudah bukan ya? Nah, sebagai tambahan Echinodermata ini. Yang ditutupi duri. Yang terbentuk dan terbuat dari CaCO3. Hidupnya di laut. Contohnya adalah apa? Bintang laut. Bintang laut. Starfish. Nah, seperti itu. Alat geraknya. Guratan-guratan seperti itu ya. Ini adalah alat gerak dari bintang laut. Disebut Ambulakral. Ambulakral. Nah, ini selain dengan ciri-ciri yang disebutkan di soal ya. Alat geraknya berupa Ambulakral. Kemudian, tadi ditutupi duri CaCO3. Dia bintik-bintik ya. Biasanya. Seperti itu. Bayang bintang laut, kuipernya? Nah. Ini bentuknya keras ya. Bentuknya bulat dan keras. Karena terbuat dari kalsium karbonat. Seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut. Soal nomor 4. Perhatikan hewan berikut. Satu, kupu-kupu. Kedua, lipat. Ketiga, kerang. Dan keempat, keong. Nah. Kelompok hewan bertubuh lunak. Nah, sudah ada gambaran tadi ya. Sudah dijelaskan. Ditunjukkan oleh nomor berapa. Tubuh yang hewan, yaitu yang bertubuh lunak. Satu dan tiga, kupu-kupu kerang. Apakah? Tiga dan empat, kerang keong. Dua dan tiga, lipat kerang. Ataukah satu dan dua, kupu-kupu. Kupu dan lipan. Kita coba bahas ya. Soal nomor 4. Jawab. Karena yang ditanya adalah hewan bertubuh lunak. Berarti keempat yang sudah tahu tadi yaitu masuk pada kelompok molusca. Oke. Molusca. Apa ciri-ciri umum dari molusca? Umumnya, molusca ini dia bercangkang. Ini ciri-ciri mudah yang bisa kita lihat dari hewan molusca atau bercangkang. Nah, dari sini bisa kita tentukan mana saja hewan yang bercangkang. Bisa kebayang ya. Mungkin, Kuiperian pernah lihat ya kupu-kupu? Pernah pasti ya kupu-kupu. Masa nggak pernah lihat. Kupu-kupu ya. Punya cangkang? Nggak punya ya. Kemudian, berarti ini salah. Lipan. Lipan seperti kelabang seperti itu. Punya cangkang? Nggak punya. Yang ada kakinya banyak ya. Berarti? Bukan. Kerang. Nah, kerang ini adalah hewan bercangkang. Biasanya kalau makan harus dikupas-kupas dulu ya, Kuiperian. Dan yang keempat adalah apa? Keyong. Keyong bercangkang tidak? Ya. Keyong adalah hewan yang bercangkang termasuk pada ciru umum dari molusca. Seperti itu. Jadi, ketika ditanya kelompok hewan yang bertubuh lunak, ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor berapa, Kuiperian? Yaitu nomor 3 dan 4. Mana jawabannya yang B? Kita kasih lompoknya dulu. Nah, gitu. Ini pilihan kita bravo. Jawabannya adalah B. Nah, sekian pembahasan mengenai pengelompokan makhluk hidup. Kuiperian, untuk lebih memahami, mendalami tentang materi ini, silakan diputar-putar lagi videonya. Supaya lebih keren lagi. Dan jangan lupa, Kuiperian juga dikerjakan soal-soal kuisnya, supaya bisa menjawab soal-soal mengenai pengelompokan makhluk hidup dengan mudah. Gimana? Nah, cukup sampai di situ. Demikianlah pembahasan soal ujian nasional tentang pengelompokan makhluk hidup. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan salam, Kuiper. Terima kasih.